Disini ada sudah disiapkan bahan-bahannya yaitu yang pertama modul trainer, kemudian kabel, kemudian kabel USB. Disini modul trainer, ada tiga bagian, yang pertama adalah downloader yang difungsikan sebagai pendownload program-program menuju IC. Selanjutnya disini ada minimum system yang digunakan untuk mengaktifkan IC supaya dapat kita lihat kerja dari program-program tersebut. Yang akan dikeluarkan pada rangkaian driver LED disini, dengan port output disini. Kita nanti akan menggunakan port C sebagai output dari micro menuju port output berupa LED. Tahap pemasangan kabel, disini sudah terpasang kabel dari downloader menuju micro. Selanjutnya kita pasang kabel konektor dari port micro, kita pilih port C menuju port output berupa driver LED. Seperti ini, 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 selanjutnya kita pasang kabel USB dari downloader menuju laptop, menuju port USB dari PC atau laptop. Nah, ini adalah tanda bahwa perangkaian modul trainer sudah teraliri tegangan 5V. Untuk selanjutnya ini, kita menggunakan kode vision RTR sebagai program untuk menyalakan light. Untuk pertama kalinya, kita klik create a new file. Dan kita pilih project. Kita klik OK. Selanjutnya, yes. Selanjutnya, kita pilih tipe ATmega, kemudian klik OK. Akan muncul tambahan seperti ini. Ada chip, port, external, timer. Kita pilih tipe chip, yaitu ATmega8535. Kita pilih. Untuk clock, tetap sama, jangan di robot. Selanjutnya, selanjutnya, kita pilih port. Kita gunakan port C sebagai update. Kita ganti di sini, pin menjadi out. Kita ganti semua, pin menjadi out. Selanjutnya, nilainya tetap 0. Berarti di sini untuk logika 0. Lagi itu mati. Bisa kita lihat seperti di dalam program. Seperti ini. Selanjutnya, setelah kita mengatur port. Kita klik program preview. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Ini adalah preview dari program yang akan kita jalankan nanti. Bisa kita lihat seperti ini. Nah, selanjutnya, kita klik pada general program. Kita save. Ketempat penyimpanan yang kita inginkan. Selanjutnya, kita pilih nama sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kita simpan sebanyak tiga kali. Dengan nama yang sama. Selanjutnya, akan ada tampilan seperti ini. Ini adalah program untuk menjalankan running back sortie yang kita jelaskan tadi. Terima kasih. selamat menikmati 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 selanjutnya kita menggunakan delay sebesar 500ms atau sebesar 0,5 sekon bisa kita lihat di dalam tampilan video selisih dari nyalan led akan lebih cepat sementara ini kita menggunakan 100ms atau 0,1 sekon nyalan led pun akan cepat perbedaannya selanjutnya setelah kita menggunakan 100ms, kita menggunakan 50ms disini selisih dari perbedaan nyalan led, hampir tidak kelihatan hanya sedikit perbedaannya dari led 0 sampai dengan 3 dan led 4 sama dengan 7 dan selanjutnya kita menggunakan 10ms atau 0,01 sekon perbedaan dari nyalan led sampai tidak terlihat selamat menikmati 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 selamat menikmati